Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua teman-teman sobat youtube apa kabar semuanya harapan kita tentunya semoga kita diberikan kelancaran rezeki ya amin ya rabbal alamin termasuk pribadi saya sendiri kembali lagi bersama kami di channel guru curcol media berbagi informasi untuk penyampaian program bantuan pemerintah dan informasi bermanfaat lainnya baik langsung saja kita ke poin pembahasannya pada kesempatan video kali ini yaitu ada kabar yang membahagiakan bagi anda para KPM PKH, BPNT dan Bantuan Sosial Tunai atau BST nah saat ini kementerian sosial sedang membuat atau mengembangkan kartu keluarga sejahtera atau KKS Digital nah KKS Digital ini sobat youtube nantinya diperuntukkan bagi para KPM PKH dan BPNT dan BST yang menjadi KPM BPNT atau BNT ya nah ini juga termasuk KPM BST atau Bantuan Sosial Tunai karena nantinya ada sejumlah KPM Bantuan Sosial Tunai atau BST yang akan menjadi KPM Bantuan Pangan Non Tunai baik sebelum kita lanjutkan bagi teman-teman sobat youtube yang baru menemukan channel ini silahkan dukung kami ya dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi terbaru bantuan sosial dan informasi bermanfaat lainnya dan tekan tombol like-nya dan silahkan di-share di media sosial sobat youtube jika dirasa informasi ini bermanfaat baik kita lanjutkan saja informasinya nah sobat youtube pada beberapa hari yang lalu ya tepatnya hari kamis tanggal 12 Agustus lalu Kementerian Sosial Ibu Risma mengadakan rapat dengan beberapa instansi pemerintah seperti Bapenas dan Sekretariat Presiden Republik Indonesia nah dalam rapat tersebut Kementerian Sosial menyebutkan saat ini sedang mengembangkan atau membuat sebuah kartu keluarga sejahtera baru yaitu KKS Digital KKS Digital ini sedang dipersiapkan oleh Kemensos untuk pencairan bantuan panganan tunai atau BPNT ya sobat youtube nah berikut ini kita simak penjelasan langsung ya dari Menteri Sosial Ibu Risma hari ini dalam rapat tersebut lebih mahal dibandingkan di luar jadi kalau begini kan kasihan yang mestinya kita pemerintah bantu untuk meningkatkan kejahteraan mereka maka miskin namun karena dia terpaksa harus dia tidak ada pilihan sehingga mereka terpaksa membeli dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan orang lain yang tidak miskin gitu lanjut nah yang kita lakukan adalah saat ini kita akan melakukan simplifikasi yang semula rumit sekali banyak sekali akan kita siapkan program yang lebih sederhana ini kita lengkapi dengan teknologi semuanya ini tadi masih diskusi bagaimana karena kami butuh nanti akan kami jelaskan kami butuh untuk report jadi kenapa harganya kemudian sangat berbeda satu daerah kabupaten atau kota sebelahnya persis itu harganya berat berbeda harganya telur berbeda padahal dia di kampung di sebelahnya di sebelahnya saling bersebelahan nah ini yang kita siapkan untuk digitalisasi dan banyak warung siapapun bisa menjadi warung eh warung siapapun jadi termasuk tetangganya jadi tidak perlu jauh kalau di tetangganya ada dan harganya murah maka mereka bisa memilih itu dan itu semua kita lakukan digitalisasi kenapa harus begini karena selama ini kami dari Kementerian Sosial tidak pernah menerima report sehingga kami tidak tahu kalau tidak terjun di lapangan nah ke depan kita akan buat ini digitalisasi sehingga saat harga itu lebih dibandingkan harga HET daerah itu maka kita kemudian akan bisa menentukan oh ini tidak benar begitu nah kemudian tidak bisa lagi dibelikan hal-hal lain misalkan rokok kemudian minuman keras kami akan bisa kontrol itu nah ini tadi demokratisasi jadi semua warung bisa menjadi warung kemudian bisa KPM keluarga penerima itu bisa memilih dia kemanapun kemudian transparansi penggunaan harga dan jenis barang jadi ini nanti yang akan kita bisa evaluasi kita bisa monitor dari dashboard di Kementerian Sosial jadi kartu keluarga sejahtera atau KKS digital ini nanti akan dimasukkan ke dalam HP ya bahkan Kementerian Sosial sudah mempersiapkan KKS digital ini bisa dimasukkan ke dalam HP jadul sekalipun bukan hanya HP terbaru saja karena tentunya Kementerian Sosial tahu ya sobat youtube HP yang dipegang atau yang dimiliki oleh para KPM PKH, BPNT, dan BST tentunya bukan HP yang mahal atau yang bagus-bagus ya karena daya beli para KPM PKH, BPNT, dan BST ini tentu tidak setinggi masyarakat yang kehidupan ekonomi keluarganya dan untuk e-warung Kementerian Sosial berencana akan memperluas e-warung ya sobat jadi e-warung ini akan bertambah banyak jumlahnya jadi para KPM PKH atau BPNT dan BST nantinya bisa belanja di mana saja di warung mana saja atau istilahnya any warung nah untuk belanja kebutuhan pokok ini juga para KPM PKH atau BPNT atau BST nanti tidak lagi menggunakan KKS seperti sekarang ini nah untuk belanja kebutuhan pokok KPM PKH atau BPNT hanya perlu menggunakan HPnya saja nah jadi seperti itu ya sobat youtube baik demikian informasi dari saya mengenai siap-siap KPM PKH dan BPNT dan BST akan mendapatkan KKS digital dari Kemensos waduh seperti apa ya bentuknya dan jumlah e-warung akan diperbanyak oleh Kementerian Sosial semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatian sobat youtube jangan lupa tekan tombol like-nya jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax